Sebagai induk daripada seluruh kingdom state trinicolony atau republik yang ada di dunia ini, menyatakan menjadi jurnal. Akhirnya terbongkar alasan Sinun Toto mendirikan keraton Agung Sejagat. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Jateng, Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat tengah menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Dalam konferensi pers di Mapolda Jateng pada Rabu 15 Januari 2020, polisi mengungkap alasan berdirinya keraton Agung Sejagat. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polisi Riko Amelda Daniel mengatakan Toto mengaku dalam beberapa bulan terakhir menerima wangsi dari leluhur dan Raja Sanjaya, keturunan Raja Mataram. Ia mengaku diberi petua untuk meneruskan pendirian kerajaan Mataram di Kecamatan Bayan, Purworejo. Supaya dianggap memiliki kredibilitas dan berkuasa sebagai seorang raja, Toto meyakinkan orang-orang dan mengumpulkan kartu-kartu identitas dari PBB. Dikutip dari kompas.com, pengikut Toto di Keraton Agung Sejagat mencapai 150 orang. Mereka diwajibkan memberikan dana dengan cara iuran hingga puluhan juta rupiah. Penyebaran keyakinan dan paham apabila tergabung dengan kerajaan ini akan terbebas dari malapetaka dan perubahan nasib ke arah yang lebih baik membuat orang-orang tergiur. Namun, jika memutuskan untuk tidak bergabung dalam keraton Agung Sejagat ini, yang terjadi justru sebaliknya. Riko memastikan simbol-simbol yang dipakai di keraton Agung Sejagat di desa Pugong Purworejo adalah palsu. Hal tersebut terungkap saat penyidikan terkait fenomena eksistensi keraton yang membuat resah masyarakat Purworejo tersebut. Toto sendiri mengakui bahwa semua atribut keraton merupakan rancangan sang ratu, Diyah Gitarja alias Fani Aminadiyah. Semua atribut meliputi seragam kerajaan, topi, umbul-umbul, tombak, dan bendera dirancang oleh Fani. Untuk pengadaan atribut kerajaan itu, masing-masing anggota dikenai biaya. Dana tersebut berasal dari iuran pendaftaran dari para calon anggota. Nah itu tadi informasi Wikitrend kali ini, sampai jumpa di Wikitrend selanjutnya.